Pemirsa Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi dua jenazah korban jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 di Selat Karimata bulan lalu. Satu di antaranya adalah Kepala Pramugari Air Asia bernama Wanti Setiawati. Wanti berusia 30 tahun asal Bandung teridentifikasi dengan metode primer gigi, juga properti seragam Air Asia yang masih melekat. Sedangkan jenazah kedua yang berhasil diidentifikasi adalah Jarod Biantoro, laki-laki berusia 53 tahun asal Malang, Jawa Timur. Jenazah tersebut berhasil diidentifikasi melalui metode primer gigi dan properti yang masih melekat. Dengan demikian total 54 jenazah termasuk 4 kru Air Asia telah teridentifikasi. Keempatnya adalah Hairu Nisa Haidar Fauzi Pramugari, Oskar Desano Pramugara, Wismoyo Ari Prambudi Pramugara, dan Wanti Setiawati. Ada pun 15 jenazah lainnya masih berada di Rumah Sakit Bayanggara untuk dilakukan proses identifikasi. Berdasarkan satu data primer gigi didukung oleh medis antropologi, maka jenazah dengan label B068 juga tidak terbantahkan teridentifikasi sebagai Wanti Setiawati. Berdasarkan satu metode perlisahan primer yaitu gigi dan dua data sekunder yang signifikan yaitu temuan medis berusaha dotasi dan properti.